Presiden Iran Masoud Pesekian memberikan pidato pada parade militer pada Sabtu 21 September. Acara digelar dalam memperingati peyang 1988 dengan Irak pimpinan Saddam Hussein. Parade militer Iran itu turut memamerkan rudal balistik dan pesawat nirawak baru milik IRGC. Pesekian dalam pidatonya menegaskan bahwa kemampuan pertahanan dan pencegahan Iran telah berkembang ke tingkat sedemikian rupa. Ia mengklaim tak ada satupun entitas yang berpikir untuk melakukan agresi terhadap Iran. Lebih lanjut Pesekian mengatakan bahwa Angkatan Darat, Laut maupun Udara telah berkomitmen membela negara. Selain itu juga para prajurit telah dimobilisasi untuk memastikan agar tidak ada satu incipun wilayah Iran jatuh ke tangan musuh. Diketahui, selama upacara tersebut, 21 rudal balistik dipamerkan, termasuk rudal Jihad yang dipamerkan untuk pertama kalinya. Rudal lain yang dipamerkan termasuk Haibarhan, Fateh, 4 Hajq Qasem, 2 Ghadrha, 2 Emad, 3 Horam Shah, dan 4 rudal Sajil. Jihad adalah rudal balistik berbahan bakar cair terbaru yang dikembangkan oleh pasukan Dirgantara IRGC. Rudal ini memiliki hulu ledak yang dapat dilepas dan berdaya ledak tinggi serta jangkauan seribu kilometer. Garda Revolusi Iran juga memamerkan Shahed-136B, versi terbaru dari pesawat Nirawak 1 arah Shahed-136 Iran, yang juga dipamerkan untuk pertama kalinya. Versi ini memiliki jangkauan 2.000 kilometer dan dilengkapi dengan hulu ledak seberat 50 kilogram. Sampai jumpa di video selanjutnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.